Kepemirsa KPK menetapkan Wakil Ketua DPR asal fraksi Pan Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan tahun 2016. Nilai dana alokasi khususnya mencapai 96,37 miliar rupiah dan suap yang diduga diterima Taufik Kurniawan sebesar 3,6 miliar rupiah. Itu KPK menetapkan TK. TK ini adalah sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 sebagai tersangka. TK yang merupakan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 diduga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terkait dengan perolehan anggaran dana alokasi khusus dat fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016. Atas perbuatannya tersebut, TK disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dalam pengesahan APBN perubahan tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi dat tambahan Rp93,37 miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di daerah Kebumen. Sandi yang digunakan yang mengacu pada nilai uang 1 miliar adalah 1 ton. Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,6 miliar. Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,6 miliar. Terima kasih telah menonton!